hai 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 saya hari ini kita akan perbaikan untuk mengganti oli mesin mekanik pengadu bumbu ya ini kendalanya untuk oli pelumas kalau sudah lama ya untuk silnya ada yang untuk disini lihat ya ada tetesan oli nah ini tetesan oli jadi dari penampungan ya dari girnya untuk box sudah mungkin silnya udah Hai Aus tapi untuk perbaikannya kalau kita mengganti sil akan lebih Hai memakan waktu dan biaya di sini akan kita coba akan mengganti dengan step-up atau pelumas padat kita mulai buka pertama kita buka penutup ya untuk penutup yang di box ini kemudian pengurasan ya di sebelah sini untuk pengurasan ada di bawah seperti oli mesin motor ya pada bumi di bawah ya paknya Oke kita buka di sini kita lakukan pengetapan yang pertama kita buka yang bisa kunci nomor dua ya pertama kita buka penutupnya Hai menggunakan kunci pas yang nomor sepuluh hai 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 semuanya bisa dilihat ya isi pelumasnya pelumas air hai 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 yang akan ini kita akan kuras Hai saya di bawah sini ya kita buka untuk bautnya ya nomor 17 selesai-selesai one second hai 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 Hi Ho siapkan wadah penambungan ya biar tidak ini setelah kita lepas ya untuk penutup gear bawah ya untuk kebocoran di dalam mesin sini karena dia mengelangkan oli cair ya kita ganti oli padat supaya tidak ada tidak bisa turun untuk pelumasnya karena enggak cair padat akan lebih menutup pori-pori sil yang mudah bocor ya kita tulis di atas ini untuk pengurusan bisa pakai selang ya yang penting sampai olinya habis ya saya akan coba kosongkan kita keringkan ya untuk posisi pelumasnya ya memasai dan kita pasangkan dan kita beri pelumas padatnya oke ya ini untuk pelumas padatnya ya mereklin untuk gear card dan ya oke ini yang ukuran satu pel 12 kilo kita buka seperti ini bentuknya ya kita butuhkan alat secara untuk mengisi haha ini pembeliannya ya, pengisian lumat padat cukup untuk rata untuk menutupi roda cinavel ya, hibur hewi dinanasnya tutup, kita akan mencoba untuk dinyalakan mesinnya agar putarannya merata selamat menikmati 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 setelah pengisian pelumas padat di bagian rumah gear sekarang ini penutup gear bagian bawah pemutarnya juga dikasih pelumas padat juga ini juga pelumas bagian gear dalamnya kemas yang baru pembagian selak-selak biar bisa lebih rapat bisa oli biar tidak turun melalui lubang ini tetapnya memenuhi longga lubang oke tidak pemasangan untuk menutupnya mungkin mengunci oke kita pasang penutup putarannya ya ada spin disini kita cari titik spinnya disini ya putaran disini oke kita pasang kita samakan teman 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 bagian kiri bawah kita tutup lagi untuk kiri buk atas kita coba ini untuk mengapa pementarannya kalau masih memakai oli yang lama belum dikuras pada saat itu putar dia langsung menetes oli dari selah-selah sini juga disini ini akan kita tes coba beberapa menit untuk melihat apakah disini akan ada tulisan oli lagi atau tidak selamat menikmati selamat menikmati untuk lincuai apakah disini melakukun terima kasih telah menonton